Unrivalet Medicine God Season 145 Bab 1451 Membunuh Anda Seperti Membunuh Anjing Hanya setelah beberapa nafas, Cifang tiba-tiba bergetar, kembali sadar. Mustahil, dia, bagaimana dia bisa membunuh Kintian? Petik 2. Cifang bergumam pada dirinya sendiri, jelas masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tapi dia tahu dalam hatinya bahwa Ye Yuan benar-benar tidak akan melepaskan mulutnya. Sebenarnya, berita tentang Kintian memburu Ye Yuan sudah bukan rahasia di Akademi Wumeng. Mereka berdua pergi untuk berlatih satu demi satu, dan juga tidak kembali selama 10 tahun. Bahkan orang bodoh juga bisa menebak apa yang terjadi. Tapi sekarang, Ye Yuan kembali dengan selamat, tetapi Kintian gagal kembali. Ini harus memicu banyak spekulasi. Tentu saja, mungkin Ye Yuan menggunakan beberapa metode untuk mengusir Kintian, sehingga Kintian masih tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah kembali sampai sekarang. Tapi itu juga mungkin bahwa Kintian sudah jatuh di dunia kecil. Sebenarnya, sebagian besar orang masih condong ke yang pertama. Lagi pula, kekuatan Kintian cukup dikenal. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Kintian. Chi Fang sebagai guru Akademi, dia secara alami jelas tentang kekuatan Kintian. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya secara pribadi mengakui bahwa Kintian sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia kecil? Tiba-tiba, Chi Fang kaget, diam-diam berpikir bahwa semuanya buruk. Anak ini tidak punya hukum dan merajalela, dia mungkin melakukan sesuatu. Hal ini, lebih baik beritahu Tower Lord. Petik 2 Di dalam ruang kotak di Clearwin Inn, Qin Zheng dan yang lainnya sedang mengobrol dengan gembira. Pang itu licik dan licik. Kami menghabiskan begitu banyak pemikiran dan dia tidak mau mengambil langkah keluar dari Akademi. Masih senior apprentice Sister Lin Siu yang mengesankan. Saat Anda bergerak, Pang itu jatuh cinta padanya dengan patuh. Petik 2 Wang Song terlihat senang. Hanya saja ekspresi Jia Chong di sampingnya agak tidak wajar. Tapi dia juga tahu bahwa perbedaannya dengan Kintian terlalu besar. Tidak ada kesempatan sama sekali. Lin Siu yang duduk di kursi kehormatan masih memiliki penampilan yang dingin dan sombong, memancarkan temperamen seorang Dewi. Menyebutkan Xie Jingyi, dia tampak jijik ketika dia berkata, Xie Jingyi ingin mencetak gol di atas liganya, berpikir tentang memiliki bayi dengan saya. Dia pikir dia bisa melakukan apa yang dia mau. Jika bukan karena kakak Tian mengatakan padaku untuk tidak menjaga jarak, aku akan lama mengambil tindakan terhadapnya. Petik 2 Qin Zheng buru-buru berkata dengan hati-hati, bukankah begitu? Lemak sialan itu gemuk dan bundar, dengan nama seperti perempuan. Lupakan putri surga yang bangga seperti suster magang senior, bahkan wanita biasa pun tidak akan menyukainya. Petik 2 Qin Pei tersenyum dan berkata, Akademi Wu Meng, hanya Big Brother Tian dan Senior Apprentice Sister Lin Siu yang cocok dibuat di surga. Menyebutkan Qin Tian, alis Lin Siu tiba-tiba berkerut dan dia berkata, kakak Tian akan membunuh Ye Yuan kali ini, dia pergi selama 10 tahun. Dia harus kembali tidak peduli apa, kan? Petik 2 Qin Zheng tidak memperhatikannya saat dia berkata sambil tersenyum, Senior Apprentice Sister Lin Siu bingung karena khawatir. Siapakah kakak Tian? Kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan, anak itu mungkin adalah jiwa yang mati di bawah pedangnya lama. Petik 2 Qin Pei berkata, Ya, kakak Tian mungkin memiliki pertemuan kebetulan di dunia kecil, itu sebabnya dia akan ditunda sampai sekarang. Petik 2 Dengan mereka berkata begitu, Lin Siu akhirnya merasa nyaman dan berkata, masuk akal. Berpikir tentang itu, bahwa Ye Yuan hanya digroto mendalam rilem, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pertandingan kakak Tian. Apa yang menggelikan adalah bahwa Pang itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, untuk benar-benar berani menentang keluarga Qin. Sungguh, tidak akan mati jika dia tidak mengadili kematian. Petik 2 Oh, apakah begitu? Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar di luar ruang kotak. Bang! Pintu itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat, mengungkapkan sosok dengan wajah dingin. Siapa itu? Berani! Berani! Ye Yuan! Kamu! Kamu tidak mati! Petik 2 Wang Song baru saja akan terbang dari pegangan ketika dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa satu-satunya pintu yang berdiri persis seperti mimpi buruk, Ye Yuan! Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Bukan hanya dia, ketika semua orang di ruang kotak melihat Ye Yuan, wajah mereka semua menjadi sangat menarik. Berita tentang Ye Yuan yang kembali sudah menyebar di Akademi Wumeng. Apa yang kebetulan adalah bahwa beberapa orang ini saat ini sedang mengadakan pertemuan kecil di kota dan sama sekali tidak tahu tentang berita Ye Yuan kembali. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani sombong di kota dengan santai lagi. Kalian sangat kecewa karena aku tidak mati, kan? Tapi karena aku tidak mati, maka hari kiamatmu. Telah tiba, Ye Yuan dengan acuh tak acuh menghukum beberapa orang ini dengan hukuman mati. Lin Siu dan yang lainnya hanya terkejut dan tidak menganggap serius ancaman Ye Yuan sama sekali. Setelah semua, di antara mereka, bahkan ada tiga surga glimps penyelesaian besar. Sementara Ye Yuan hanya tahap awal heaven glimps. Tunggu sebentar, heaven glimps tahap awal. Orang ini benar-benar menerobos. Lin Siu menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin, hanya dengan orang-orang sepertimu. Ye Yuan, karena kamu lolos dari tangan kakak Tian, maka aku akan menjagamu hari ini untuknya. Petik 2 Ye Yuan memandang ke arah Lin Siu, tatapannya dingin. Wanita ini benar-benar pantas mati. Fatih kecil tergila-gila padanya. Dia benar-benar memanfaatkan cinta buta Little Fatih dan membuatnya menjadi seperti itu. Hahaha, Ye Yuan, surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan. Neraka belum memiliki gerbang, Anda ingin masuk ke dalam. Karena Anda lolos karena keberuntungan, Anda seharusnya menjadi lebih rendah hati dan bersembunyi di akademi dan tidak keluar. Tapi sekarang, Anda mengantarkan diri ke pintu, kata Wang Song sambil tertawa keras. Dia mengambil tongkat untuk ketidakadilan yang dilakukan pada saudaranya di sini. Haha, lemak berlemak itu bahkan berulang kali mengatakan bahwa kakaknya akan membantunya membalas dendam. Saya tidak berharap Anda benar-benar datang hari ini. Qin Zheng juga tertawa keras dan berkata. Kalau begitu kita akan melihat bagaimana apprentice junior genius ini, Brother Ye akan menemukan kita untuk membalas dendam. Qin Pei berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan langsung mengabaikan ejekan mereka dan berkata dengan dingin, Guiyun. Hantu samar muncul di samping Ye Yuan dan berkata dengan busur, Tuan. Saat Guiyun muncul, ekspresi semua orang berubah. Penyelesaian Grand Bintang 2. Kecepatan kultifasi roh jahat ini sangat cepat. Dia benar-benar menerobos ke Grand Penyelesaian 2 Bintang. Pertempuran dengan Qin Tian, Guiyun menderita luka berat. Melalui lebih dari setengah tahun pemulihan, cedera Guiyun tidak hanya pulih sepenuhnya, kekuatannya bahkan maju selangkah lebih jauh, menembus hingga selesai dengan sempurna Bintang 2. Tiga orang itu akan menjadi milikmu terlebih dahulu. Jangan biarkan mereka datang dan mengganggu saya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ya Tuan, Guiyun membungkuk dan berkata. Heh, sesumbar yang tak tahu malu. Seorang Iblis Bintang 2 yang benar-benar hebat dan ingin mengurus tiga murid puncak pengadilan dalam. Kita harus mengakui bahwa Anda sangat naif. Lin Siu berkata sambil mencibir. Guiyun perlahan berjalan di depan dan berkata dengan suara dingin, Neter gosklau. Tangan hitam besar tiba-tiba terbang keluar dari kekosongan, meraih ke arah tiga orang. Ekspresi tiga orang semuanya berubah ketika mereka melihat situasi. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Guiyun sebenarnya sangat kuat. Segera, ketiga orang itu jatuh ke dalam perkelahian jarak dekat. Wang Song memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Kamu membiarkan roh jahat itu berurusan dengan mereka bertiga, sepertinya kamu sangat percaya diri berurusan denganku. Kelopak mata Ye Yuan sedikit terangkat, suaranya tidak membawa sedikitpun emosi saat dia berkata dengan dingin, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Suaranya belum memudar ketika bintang sundering Ye Yuan tiba-tiba dipotong. Versi lengkap sundering stars langsung digunakan untuk Jiachong. Uh war. Jiachong belum bereaksi terhadap apa yang terjadi dan langsung meledak menjadi awan kabut darah. Pandangan Wang Song berubah menjadi niat, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Beberapa tahun ini, Jiachong sudah berhasil menembus surga glimps tahap awal juga. Tetapi di bawah bintang sundering Ye Yuan, dia sebenarnya terpecah satu bahkan tanpa waktu untuk bereaksi. Bab 1452 Wang Song in Despair Sangat kuat, apa yang terjadi tadi? Aku hanya merasakan buram di depan mataku dan Jiachong meledak. Petik 2 Jiachong itu adalah alam dewa langit juga. Selain itu, ia bahkan menjadi runner-up musim ini. Mengapa perbedaan darinya begitu besar? Petik 2 Tidak ada berita tentang Ye Yuan dalam 10 tahun ini. Saya tidak menyangka saat dia kembali, kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Petik 2 Tapi bahkan jika kekuatannya sangat kuat, tidak mungkin menjadi pertandingan Wang Song juga, kan? Lagipula, Wang Song juga seorang jenius dalam istana. Selain itu, dia sudah tahap akhir surga glimps, dua bidang kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Petik 2 Bisnis Clear Win In sangat baik. Pukulan Ye Yuan meledakkan pintu, menyebabkan keributan yang hebat. Itu secara alami menarik sekelompok besar orang untuk mengelilingi dan menonton. Di sana, Gu Yuan bertempur melawan tiga pusat kekuatan besar Heaven Glimps yang megah sendirian dan benar-benar tidak jatuh dalam kerugian sedikitpun, membuat semua orang mengklik lidah mereka dengan heran. Pertempuran hebat keempat orang itu telah membalikkan seluruh ruang kotak, meledakkan sudut penginapan Clear Win. Heh, kamu tidak berpikir bahwa kamu pasanganku dengan membunuh yang sia-sia, kan? Pang, anda datang untuk mencari kematian sendiri hari ini. Hanya baik, kita akan menyelesaikan dendam lama dan permusuhan baru bersama-sama. Wang Su, kakak akan membalasmu hari ini. Petik 2 Berbicara sampai akhir, Wang Song menggertakkan giginya dengan kebencian. Kematian Wang Su selalu menekan hatinya, membuatnya tidak bisa melupakannya. Terakhir kali dia ingin membunuh Ye Yuan, itu dihentikan dengan paksa oleh Xiao Feng. Kali ini, Ye Yuan mengantarkan dirinya ke pintu, tepat seperti yang dia inginkan. Tai Yitru diperfis, mati untukku. Petik 2 Wang Song berteriak dengan keras, tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, langsung menghancurkan kepalaan ke arah Ye Yuan. Angin tinju yang kuat membuat semua orang berseru kaget. Maksud kepalaan ini jelas telah mencapai surga lapis ketiga Fisdao. Tai Yitru diperfis adalah keterampilan tertinggi akademi sejak awal. Wang Song juga mengembangkan gerakan ini ke surga lapis ketiga Fisdao, bagaimana cara bertarung diam. Petik 2 Ye Yuan ini terlalu impulsif. Sedikit kekuatan ini dan dia berani datang dan menantang Wang Song. Petik 2 Surga Glimpse Rilem tidak bisa dibandingkan dengan Rilem Groto Mendalam. Sulitnya melompat ke medan pertempuran terlalu besar. Petik 2 Semakin tinggi ranah, semakin besar kesulitan untuk melompat dari medan pertempuran. Selain itu, itu bahkan melompati dua ranah kecil. Jika kesulitan melompat alam di alam mendalam Groto adalah 10 poin, maka kesulitan surga Glimpse alam melompat adalah 50 poin, bahkan 80 poin. Meskipun Wang Song tidak dianggap top-notch di pengadilan dalam, dia juga jenius tingkat pertama. Kekuatannya tidak dianggap lemah. Bagi Ye Yuan ingin melompati dua alam kecil untuk mengalahkannya terlalu sulit. Namun, Ye Yuan tidak memiliki perubahan yang terlihat dalam penampilannya mengenai pukulan Wang Song ini. Ketika angin tinjunya terkondensasi dan terbentuk, dan bergemuruh ke arahnya, baru saat itulah, Ye Yuan perlahan mengangkat pedang pembasmi jahat. Bintang Sundering Suara cahaya merobek udara terjadi dalam sekejap, bertabrakan bersama dengan angin tinjutai yitru di pervis. Ledakan Itu hanya untuk melihat sosok Wang Song seperti bola meriam, langsung terbang menuju rumah di seberang jalan. Wang Song menabrak beberapa dinding sebelum secara bertahap menghentikan sosoknya. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa Ye Yuan ini menjadi begitu kuat? Langkah Ye Yuan ini, semua orang tidak bisa memahami situasi sebenarnya sama sekali. Tebasan biasa dan sederhana, terlihat seperti itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan energi spiritual tidak memiliki gelombang. Tapi kekuatannya begitu hebat. Untuk pertama kalinya, itu adalah penampilan versi lengkap bintang Sundering di dunia Heaven Spun. Sebelumnya ketika Ye Yuan menggunakan langkah ini, dia membunuh pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse saat berada di groto mendalam rilem. Sekarang, Ye Yuan menerobos ke tahap awal Heaven Glimpse. Kekuatan gerakan ini tidak bisa dibandingkan lebih jauh lagi. Mengalahkan Wang Song dalam satu gerakan bukanlah hal yang luar biasa. Pada kenyataannya, langkah Chasing Moon-nya belum dilepaskan. Asli atau palsu, sekilas tentang Glimpse Langit tahap awal dan dia dapat membuang tahap akhir Glimpse Langit tahap akhir. Kekuatan ini juga terlalu menakutkan, bukan? Petik 2. Semua orang mengatakan bahwa bakat Ye Yuan melampaui Kintian. Sebelumnya, saya tidak percaya. Sekarang, saya benar-benar percaya. Petik 2. Ini terlalu mengerikan. Pedang itu, aku benar-benar tidak bisa membayangkan sama sekali. Untuk benar-benar memiliki kekuatan yang hebat, bagaimana dia melakukannya. Petik 2. Kekuatan Ye Yuan tidak bisa diperkirakan dengan wilayahnya di permukaan sama sekali. Canon Chaos Heaven Spun-nya digabungkan dengan Chaos Heaven Opening Sword Art, seberapa besar potensi yang dimilikinya, hanya lawannya yang bisa mengalaminya. Sekarang, Wang Song mengalaminya. Swosh! Tiba-tiba, sebuah afterimage berlari keluar dari dinding, melaju ke arah Akademi Wu Meng dengan kecepatan luar biasa. Adegan ini terlalu tak terduga. Semua orang tidak bereaksi. Wu Huar! Saat ia melarikan diri, Wang Song memuntahkan darah dengan mulut penuh. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa peduli dengan luka di tubuhnya. Dia bahkan menggunakan setiap ons kekuatan terakhir, tujuannya adalah Akademi Wu Meng. Selama dia bisa melarikan diri ke Akademi Wu Meng, Ye Yuan tidak akan berani membunuhnya lagi. Terlalu kuat, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia hanya Heaven Glimpse tahap awal. Saat itu, ketika Kintian menerobos ke surga Glimpse tahap awal, dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tingkat menengah. Tapi itu hanya sekedar pertengkaran. Tapi Ye Yuan, dia benar-benar petik 2 gelombang mengerikan melonjak di hati Wang Song. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan setelah menerobos ke Heaven Glimpse Rilem sebenarnya menakutkan sampai tingkat seperti ini. Dalam hatinya, masih ada setengah kalimat yang belum diucapkan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuhnya benar-benar seperti membunuh seekor anjing. Wang Song melarikan diri dengan putus asa. Dia miaktifitas tubuhnya hingga batas. Pada saat ini, dia berharap orang tuanya memberinya sepasang kaki ekstra, atau memberinya sepasang-pasang. Dia ingin terbang ke Akademi Wu Meng. Terbang. Tiba-tiba, sesosok jatuh dari langit di depan, terbang. Di depannya. Emosi yang disebut keputus asaan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Ye Yuan tahu penerbangan manuver pedang? Penerbangan manuver pedang. Ini benar-benar penerbangan manuver pedang. Sepanjang saya mendengar bahwa Ye Yuan tahu penerbangan manuver pedang, tapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini, itu benar-benar memperluas wawasan saya. Petik 2 Dengan ini, Wang Song kacau. Bertanya-tanya apakah Ye Yuan benar-benar akan membunuhnya atau tidak. Di belakang Wang Song adalah keluarga Kin dan keluarga Wang, dua keluarga besar. Petik 2 Heh, bagaimana menurutmu, Kin Pei Yu gadis kecil itu, Ye Yuan membunuh tanpa mengedipkan mata. Apakah Anda berpikir bahwa ia akan melepaskan Wang Song? Petik 2 Gedebuk Wang Song langsung berlutut, menangis sampai air mata mengalir. Tuan Ye, kakek Ye, aku salah. Saya benar-benar salah. Semua ini dipicu oleh Kin Zheng dan Kin Pei, dan Lin Siu adalah kaki tangan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2 Masalah hidup dan mati, bagaimana mungkin Wang Song masih memiliki integritas moral? Dengan cara menangis yang tak terkendali, dia mengkhianati Kin Zheng dan Kin Pei. Ye Yuan hanya mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Wang Song, aku sudah memberimu kesempatan, kaulah yang menantang garis bawahku berkali-kali. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Petik 2 Uh War Bintang Sundering merobek udara dan tiba. Wang Song sama dengan Jia Chong, langsung meledak menjadi awan kabut darah. Di jalanan, semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Hari ini, Ye Yuan mungkin akan membuat lubang di langit. Membunuh Song Wang, Ye Yuan tidak tinggal, langsung mengayunkan pedangnya dan pergi ke Clear Win In lagi. Guiyun dan ketiga orang itu saat ini berada di tengah pertempuran sengit dan sudah bertempur dari Clear Win In ke jalan-jalan. Semua orang berseru untuk memberikan tempat tidur yang luas. Kekuatan Lin Siu memang sangat tangguh, sudah memaksa Guiyun menggunakan penguasaan energi hantu, sebelum nyaris tidak mampu bertarung untuk hasil seri dengan tiga orang. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, mencari pengisian seperti kilat, langsung ke Kin Pei. Mengejar bulan. Bab 1453 pertumpahan darah di jalanan. Suara mendesing. Kin Pei saat ini sepenuhnya asyik berurusan dengan neter gosklau. Tiba-tiba, kulit kepalanya menggeliat, dan perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Sosok Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, bergegas menuju Kin Pei dengan kecepatan yang tak terbayangkan cepat. Ini terlalu mendadak. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bisa bereaksi. Perasaan krisis yang datang dari belakang bahkan lebih kuat dari neter gosklau. Terlambat untuk berbalik, Kin Pei menebas dengan backhand. Pada saat yang sama, ia memberikan telapak tangan backhanded, menamparkan neter gosklau. Reaksi Kin Pei tidak bisa dikatakan tidak cepat, tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat. Mendering. Uh huar. Uh huar. Ye Yuan dan Kin Pei hampir memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama. Sosok Ye Yuan terbang mundur. Namun, Kin Pei jauh lebih sengsara daripada Ye Yuan. Kerjasama antara Guiyun dan Ye Yuan tidak perlu kata-kata untuk mengirim sama sekali. Saat Ye Yuan bergerak, Guiyun mengerti niat Ye Yuan. Dia terus memfokuskan serangannya pada Kin Pei. Bagaimana telapak tangan Kin Pei yang terburu-buru dapat memblokir serangan neter gosklau. Diserang dari depan dan belakang oleh musuh, ia langsung menderita cedera berat. Adegan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Lin Xiu dan Kin Zeng keduanya tidak bisa bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, Kin Pei sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Itu juga bahwa sebagian besar kekuatan Kin Pei terkonsentrasi pada Guiyun, menyebabkan cedera Ye Yuan tidak terlalu parah. Jika tidak, dengan kekuatan besar yang diselesaikan Kin Pei, Heaven Glimpse, dengan paksa bentrok dengan dia, Ye Yuan harus terluka serius bahkan jika tidak mati. Baca lebih banyak bab di list novel. Kom. Tanpa augmentasi Heavenly Thunder Swift Talisman, Ye Yuan masih sedikit lemah di depan Heaven Glimpse yang lengkap. Namun, Ye Yuan benar-benar tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dalam sekejap ia menabrak tanah, pedangnya yang panjang terayun, dan ia benar-benar menyerang balik sekali lagi. Mengejar bulan. Langkah ini, Ye Yuan mereferensikan roa mingki Jin Yu yang kembali ke perut saat itu. Langkah Jin Yu yang meminjam kekuatan untuk mengayunkan selesai dalam satu nafas, hampir tidak bisa retak. Tapi sekarang, langkah Ye Yuan berbeda dari miliknya, tapi ayunan ini memiliki kecerdikan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengannya. Kesempatan itu cepat berlalu, Ye Yuan tidak ingin memberi Kin Pei kesempatan untuk menarik nafas. Suara mendesing. Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir sekali lagi, menembaki Kin Pei. Tetapi pada saat ini, Kintian dipukul terbang oleh dua pukulan berat, seluruh tubuhnya belum mendarat. Organ internalnya masih dalam kekacauan, sama sekali tidak mengharapkan Ye Yuan benar-benar tiba lagi pada saat ini. Of! Pedang pembasmi jahat melewati dada Kin Pei tanpa kejutan. Mata Kin Pei melebar. Sampai mati, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan yang membunuhnya. Tapi Ye Yuan tidak akan memberinya kesempatan. Mata Kin Pei secara bertahap menjadi kendur, tetapi sepasang mata menolak untuk menutup tidak peduli apa. Dia mati dengan penyesalan yang kekal. Bagaimana mungkin surga glimps tahap awal bisa membunuhnya? Eksistensi surga glimps yang lengkap. Ini, apa yang terjadi tadi? Seni pedang Ye Yuan terlalu cepat, aku hanya melihat bayangan buram. Petik 2. Es sangat kuat. Ye Yuan hanya menggunakan dua pedang dan membunuh kekuatan besar surga glimps rilem. Meskipun itu dibawa bantuan roh jahat itu, pencapaian pertempuran ini cukup untuk mengejutkan seluruh kota. Petik 2. Ini pasti mimpi. Pasti sedang bermimpi. Kin Pei adalah putra surga yang bangga, kekuatannya hampir bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Untuk benar-benar dibunuh oleh heaven glimps tahap awal. Petik 2. Awalnya, di mata semua orang, provokasi Ye Yuan hanyalah lelucon. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa lelucon ini benar-benar berubah menjadi pertarungan berdarah di jalanan. Kekuatan Guiyun memang kuat, tetapi menghadapi tiga jenius tak tertandingi yang besar, ia dipaksa untuk menggunakan kepemilikan energi hantu juga sebelum nyaris tidak berhasil bertarung untuk hasil seri. Begitu waktu berlalu, dia pasti akan kewalahan. Tapi Ye Yuan tiba-tiba bergabung dengan medan perang langsung membalikkan situasi pertempuran. Dari penampilan Ye Yuan hingga Ye Yuan menewaskan tiga orang berturut-turut, itu hanya setengah seperempat jam. Semuanya terjadi terlalu cepat, cepat sampai semua orang belum bereaksi dan pertempuran sudah lebih dari setengah berakhir. Dengan Ye Yuan menghabisi Kin Pei, tekanan di sisi Guiyun segera berkurang. Dengan kekuatannya saat ini, bertarung dengan Lin Siu satu lawan satu adalah kemenangan yang pasti. Dengan tambahan Qin Zheng, itu juga baru saja mencapai dasi dengannya. Tapi masih ada Ye Yuan yang bisa mengancam mereka di samping. Ca Sing Mun Ye Yuan terlalu cepat, benar-benar mustahil untuk dijaga. Begitu Ye Yuan mengambil kesempatan itu, mereka pasti sudah mati. Of! Ye Yuan menarik kembali pedang pembasmian jahat, tatapannya beralih ke medan perang sekali lagi. Qin Pei jatuh ke tanah dengan lemah, tidak mengerti apa yang terjadi sampai mati. Seolah merasakan tatapan sedingin es dari Ye Yuan, duo Lin Siu dan Qin Zheng keduanya tampak sedikit bingung. Guiyun mengendalikan cakar hantu dan segera mengambil alih. Swosh! Bagaimana bisa Ye Yuan mungkin menyanyiakan kesempatan sebagus ini, melepaskan Ca Sing Mun tanpa ragu sedikitpun. Dia berubah menjadi afterimage sekali lagi. Target kali ini adalah Qin Zheng. Mendering. Dengan persiapan, tanggapan Qin Zheng jauh lebih memadai dibandingkan dengan Qin Pei. Pedang panjangnya terayun, secara paksa berbenturan dengan Ye Yuan dengan mencukur sempit. Uh huark! Kekuatan kuat penyelesaian surga glimps yang besar membuatnya terluka sekali lagi. Tapi Qin Zheng juga tidak enak badan. Sisi Guiyun memanfaatkan peluang ini dan juga dengan tegas mengambil alih posisi. Ye Yuan tidak berhenti sedikitpun, dengan paksa menahan luka organ dalamnya, ia melepaskan Ca Sing Mun lagi. Mendering. 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 Satu rentetan cahaya dingin demi kilatan melintas, membuat semua orang berdebar dengan cemas dan takut. Setiap serangan, Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar. Jelas, dia mempertaruhkannya dengan hidupnya. Ye Yuan sengsara, tapi Qin Zheng bahkan lebih buruk darinya. Serangan Ye Yuan bukanlah impuls sesaat. Setiap kali dia menyerang, dia membuat Qin Zheng benar-benar muntah darah. Dia nyaris menghindari serangan Neter Gosklau beberapa kali, tetapi kekuatan hukum yang kuat masih membuatnya menderita luka berat. Luka Qin Zheng jauh lebih serius daripada Ye Yuan. Seberapa besar permusuhan ini, Ye Yuan mengambil risiko terlalu banyak, ini hanya bertukar hidup seumur hidup. Petik 2. Heh, mendengar bahwa Qin Tian nominal keluar untuk mengalami dan melatih. Sebenarnya, itu untuk pergi dan memburu Ye Yuan. Ye Yuan dan keluarga Qin sudah lama tak bisa didamaikan. Petik 2. Mungkinkah hari ini, Ye Yuan akan membunuh semua beberapa jenius besar Akademi Wu Meng? Benar-benar bertanya-tanya seperti apa reaksi itu ketika Akademi Wu Meng dan keluarga Qin mendapat berita sedikit. Petik 2. Kamu Yuan masih terlalu gegabuh. Keluarga Qin sangat mengakar di ibu kota Wu Meng. Bahkan jika ada menara harta karun miriat di belakang Ye Yuan, itu mungkin tidak berguna juga. Petik 2. Semua orang menyaksikan Ye Yuan yang bermain dengan hidupnya, semua berseru dengan kagum. Hanya saja mereka tidak tahu, Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya seperti ini untuk membunuh orang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan Little Fatih Akun. Semakin banyak Lin Siu bertarung, semakin dia khawatir. Terlepas dari apakah itu Guiyun atau Ye Yuan, mereka berdua terlalu menakutkan. Kekuatannya diproklamasikan sebagai nomor 2 Akademi, di mana Qin Zheng juga berada di peringkat 5 besar. Tetapi ketika mereka menghadapi kombinasi Guiyun ditambah Ye Yuan, mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tidak mungkin, kalau terus begini, aku akan macet sampai mati oleh mereka juga. Aku harus menemukan cara untuk kembali ke Akademi, pikir Lin Siu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba sekali lagi. Guiyun juga menempatkan fokus serangan terhadap Qin Zheng untuk bekerja sama dengan Ye Yuan. Lin Siu membuat keputusan cepat, mengayunkan tebasan kosong, sosoknya mundur dengan eksplosif, langsung melepaskan diri dari pertempuran kelompok. Bab 1454 pergi, minta maaf kepada saudaraku. Mundurnya Lin Siu langsung menempatkan Qin Zheng pada posisi diserang dari depan dan belakang. Penindasan Guiyun ditambah kecepatan menakutkan Ye Yuan, dia benar-benar akan mati pasti. Ayahmu akan bertarung denganmu. Qin Zheng tidak bisa diganggu untuk menyerang Lin Siu. Dia hanya punya waktu untuk saling menghancurkan dengan Ye Yuan. Dia secara langsung menyerahkan pertahanan melawan Neter Ghost Klau, memusatkan kekuatan yang tersisa dan bertemu dengan Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Serangan habis-habisan dari Heaven Glimpse yang telah selesai, Ye Yuan saat ini tidak bisa menahannya sama sekali. Guiyun. Ye Yuan berteriak. Guiyun segera mengerti. Neter Ghost Klau langsung menyerah-menyerang Qin Zheng. Dia memperpanjang serangannya antara Ye Yuan dan Qin Zheng, memisahkan keduanya. Tapi ini belum berakhir. Dua kaki Ye Yuan melangkah tepat ke telapak tangan Neter Ghost Klau. Ledakan. Serangan Qin Zheng tiba-tiba menghantam punggung Neter Ghost Klau. Dampak luar biasa ditransmisikan, Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah segar. Mengejar. Bulan. Meminjam gelombang kekuatan besar ini, telapak tangan Neter Ghost Klau dikawal, langsung ditumpangkan bersama dengan Ca Sing Moon Ye Yuan. Serangan Qin Zheng, kekuatan Neter Ghost Klau yang ditransfer, ditambah kecepatan Ca Sing Moon. Dalam sekejap ini, kecepatan Ye Yuan melaju dengan sangat cepat. Semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka. Sosok Ye Yuan menghilang dari tempatnya berdiri. Lin Siu baru saja berlari lebih dari 200 kaki jauhnya ketika dia tiba-tiba merasakan niat pedang yang kuat bergegas dari belakang. Semua merinding di tubuhnya pecah. Terlalu cepat. Saat ini, Lin Siu memunggungi Ye Yuan, terbuka lebar. Tidak ada waktu untuk membelah sama sekali. Jarak 200 kaki lebih hanya soal menjentikan jari kekecepatan Ye Yuan. Off. Tertangkap tidak siap, pedang pembasmian jahat langsung menembus ke perut Lin Siu. ARGH. Lin Siu menjerit nyaring dan sedih. Esensi surgawi di laut surgawinya tampak seperti sungai yang menembus tepiannya, mengalir dengan gila. Dalam sekejap ini, terlalu banyak peristiwa tak terduga yang dialami. Orang luar tidak bisa membayangkannya sama sekali. Reaksi Ye Yuan cepat ke ekstrim, menahan luka berat dan dengan paksa menyelesaikan serangan ini. Tingkat cedera ini tidak fatal bagi Lin Siu, tapi dia sudah menjadi cacat. Lautan surgawi Lin Siu benar-benar hancur pada saat ini, dia tidak lagi memiliki esensi surgawi. Uh huar. Luka Ye Yuan tidak bisa ditekan lagi saat ini, meledak dengan gila. Darah segar langsung mewarnai pakaiannya. Tapi Ye Yuan saat ini mirip dengan Dewa Perang, membuat semua orang kagum dan terpesona. Dari Ye Yuan muncul untuk membunuh tiga dan melukai satu, hanya seperempat jam dari awal hingga akhir. Jika bukan karena melihatnya secara pribadi, mereka benar-benar tidak akan percaya bahwa seniman bela diri Heaven Glims tahap awal benar-benar dapat menyelesaikan prestasi yang luar biasa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget luar biasa dan bahkan tidak mengeluarkan seruan-seru. Mereka dengan serius tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan di hati mereka saat ini. Ye Yuan, aku, aku akan membunuhmu. Anda benar-benar, benar-benar merusak kultivasi saya. Petik dua. Di seluruh jalan, hanya ada teriakan melengking Lin Siu yang tersisa, serta suara pertempuran Guiyun dan Qin Zheng. Kukulan itu sebelumnya, Guiyun juga menderita banyak luka. Tapi berurusan dengan Qin Zheng, yang sudah terluka parah, itu sudah lebih dari cukup. Ye Yuan terhuyung-huyung di depan Lin Siu. Ketika Lin Siu melihat Ye Yuan, matanya ingin memuntahkan api. Ye Yuan, kamu akan mati sangat mengerikan. Saya mengutuk kamu. Petik dua. Menamparkan. Tamparan renyah bergema, langsung menamparkan seluruh orang Lin Siu terbang. Lin Siu saat ini tidak memiliki esensi surgawi yang melindungi tubuh. Bagaimana dia bisa menahan tamparan Ye Yuan? Setengah dari wajahnya yang cantik segera membengkak ke kepala babi. Tatapan Ye Yuan penuh es dingin, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Setelah tamparan ini, Lin Siu segera menjadi patuh. Dia akhirnya tahu bahwa dia bukan lagi putri surga yang sombong, tetapi lumpuh, lumpuh seperti Little Fatih. Lin Siu menutupi wajahnya dan menatap Ye Yuan, dua deretan air mata jernih mengalir dengan mantap, matanya penuh ketakutan. Di mata Lin Siu saat ini, Ye Yuan adalah iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Kecuali, Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun belas kasihan. Pergi, minta maaf pada saudaraku. Ye Yuan langsung mengangkat Lin Siu. Bang! Di sana, Neter Gosklau menamparkan. Qin Zheng lebih mati daripada mati. Sejauh ini, lima murid elit besar Akademi Wu Meng, empat tewas, satu lumpuh. Dan seluruh pertempuran hanya berlangsung selama seperempat jam. Semua ini terjadi terlalu cepat, cepat sampai keluarga Qin dan Akademi Wu Meng tidak bereaksi tepat waktu dan debu sudah siap untuk bertarung. Pergilah! Ye Yuan menyingkirkan Gui Yun dan langsung mengayu pedangnya dan pergi. Di jalanan, semua orang saling bertukar pandang, tatapan mereka penuh kejutan. Pertarungan hari ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Aku, aku pasti sedang bermimpi barusan. Apakah hal semacam ini benar-benar apa yang dapat dicapai oleh surga glimst tahap awal? Petik 2. Terlalu kuat, beberapa dari mereka semua adalah eksistensi yang menyapu semua dalam peringkat yang sama. Mereka sebenarnya semua dibunuh oleh Ye Yuan dalam 15 menit. Petik 2. Tidak hanya kekuatan tempur Ye Yuan sangat kuat, tetapi kemampuannya untuk beradaptasi pada menit-menit terakhir juga sangat tajam. Lawan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2. Pertempuran ini cukup untuk mencatat sejarah. Kalau bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, saya pasti akan berpikir itu adalah sampah. Sungguh, terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Tapi Ye Yuan dapat dianggap telah menyodok lubang di langit. Terlepas dari apakah itu Akademi Wu Meng atau keluarga Qin, mereka mungkin tidak akan meninggalkan masalah. Bahkan mungkin mengagetkan City Lord, yang mulia. Petik 2. Ketika Qin Tianan mendengar berita ini, dia agak ragu apakah telinganya salah dengar. Sampah. Mengabaikan Qin Zheng dan Qin Pei, bahwa Lin Siu adalah nomor dua pengadilan dalam, kekuatannya jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Bagaimana mungkin Ye Yuan kecil yang lemah melumpuhkan laut surgawinya? Bawahan itu berkata dengan pandangan tanpa rasa bersalah. Kepala keluarga, bahkan jika bawahan ini memiliki keberanian yang besar, saya juga tidak akan berani untuk hanya mengarang cerita. Hal ini mutlak benar. Ada ribuan orang di tempat kejadian yang melihat pertempuran ini. Saat ini, sudah menyebar di seluruh ibu kota. Petik 2. Mendengar ini, otot-otot di wajah Qin Tianan bergerak-gerak. Jantungnya meneteskan darah. Meskipun Qin Zheng dan Qin Pei tidak sebagus Qin Tianan, bakat mereka juga jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama dan terikat untuk menjadi andalan di klan keluarga di masa depan. Sekarang, mereka dibunuh oleh Ye Yuan begitu saja. Qin Tianan merasa kecewa bahwa sejak memprovokasi Ye Yuan, keluarga Qin tidak memiliki satu halpun yang berjalan lancar. Sekarang, hidup atau mati Qin Tian tidak pasti, murid-murid elit keluarga Qin praktis musnah. Ukulan terhadap keluarga Qin terlalu besar. Qin Tianan dengan paksa menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara serius, di mana Ye Yuan sekarang. Bawahan itu berkata, Ye Yuan menyanyiakan Lin Siu dan menahannya di Menara Harta Karun Miriat. Penyebab insiden ini sepertinya masih berlemak, si Ye Jingyi. Petik 2. Sebagai kepala keluarga Qin, urusan si Ye Jingyi, dia tentu saja mendengarnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Ye Yuan sudah pasti mati, dan tidak ada yang salah dengan melakukannya. Sebaliknya, meskipun itu adalah pertengkaran kecil dengan para murid junior, Qin Tianan merasa sangat terbebaskan sebagai gantinya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menikah dengan Lin Siu setelah Qin Tian kembali. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini sebenarnya menyebabkan konsekuensi yang sangat parah. Setelah bawahan pergi, Qin Tianan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain meminta ayah untuk mengambil tindakan. Bab 1455 Repen Indeks sebelumnya berikutnya tambah bookmark. Gede book. Ye Yuan melakukan tendangan menyapu, Lin Siu langsung berlutut di tanah. Yang terbaring di tempat tidur adalah Little Fatih Xie Jingyi. Saudaraku mengatakan bahwa saudaranya akan membantunya membalas dendam. Bahkan jika aku membuang hidup ini, aku juga harus membalas dendam ini untuknya. Kau menghancurkan lautan suci saudaraku, membuatnya lumpuh, jadi aku menghancurkan lautan sucimu dan membuatmu datang di depan saudaraku untuk bertobat. Adapun hidup dan mati Anda, terserah saudara saya untuk memutuskan. Ye Yuan mengucapkan setiap kata. Luka Ye Yuan benar-benar tidak ringan. Tetapi pada saat ini, dia sudah tidak bisa peduli dengan luka di tubuhnya. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, gelombang mengerikan pasti akan berangkat di Wumeng Capital City. Waktu yang tersisa baginya tidak banyak. Bagaimana Lin Siu saat ini masih memiliki petunjuk tentang penampilan seorang putri surga yang bangga. Itu hanya untuk melihat rambutnya berantakan, pakaiannya acak-acakan, setengah wajahnya bengkak. Daerah perutnya masih memiliki noda darah merah kehitaman yang mengalir keluar. Yang paling penting, harga dirinya sudah sepenuhnya dihancurkan oleh Ye Yuan. Ye Yuan sama sekali tidak memiliki niat untuk berbelas kasih terhadap wanita. Di mata Ye Yuan, dia adalah kecantikan yang berbisa. Tapi, tapi dia, kata Lin Siu dengan takut. Wajah Ye Yuan dingin dan terpisah, menunjuk jarinya seperti kilat, mengetuk beberapa kali pada tubuh Little Fatih. Adegan ajaib muncul, Little Fatih sebenarnya perlahan membuka kedua matanya. Lin Siu tidak bisa menahan guncangan. Saat itu, seberapa berat beberapa serangan itu, dia melihatnya dengan matanya. Menurut kesimpulannya, sangat mustahil bagi Little Fatih untuk bertahan hidup. Sekarang, Ye Yuan hanya membantunya memijat beberapa kali dan Little Fatih bangun. Sebenarnya, ini terutama efek dari pil obat itu. Hanya saja Little Fatih memiliki napas yang tersangkut di dadanya, itu sebabnya dia tetap tidak sadar. Beberapa ketukan Ye Yuan membantu Little Fatih memperlancar napasnya. Little Fatih secara alami perlahan-lahan terbangun. Ye Yuan membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, Sialan, Dendammu, Saudaramu telah membantumu membalaskan dendamnya. Selain Lin Siu, keempat orang itu telah merentangkan lehernya untuk dipotong. Jalang ini, aku sudah menyanyiakan kultifasinya, meninggalkanmu untuk berurusan. Petik 2 Si Ye Jingyi masih sangat lemah saat ini. Reaksinya jelas agak lamban. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mata abu-abu Si Ye Jingyi berangsur-angsur pulih. Mata hampa itu secara bertahap fokus pada wajah Lin Siu, lalu menjadi rumit. Hanya beberapa saat yang lalu, motivasi terbesar Little Fatih untuk memasuki Akademi Wu Meng adalah Lin Siu. Berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan dalam beberapa tahun ini untuk menjadi seorang pria yang layak bagi Lin Siu, hanya dia sendiri yang tahu. Tapi, wanita ini benar-benar bermain-main dengan perasaannya, lalu menginjak-injak perasaannya, menginjak-injaknya tanpa akhir. Lin Siu, menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang pria sampai itu tidak berharga. Sekarang, ketika dia bangun lagi, putri surgawi yang sombong ini benar-benar menjadi wanita jelek yang meringkuk, berlutut di depannya. Semua ini membuatnya merasa telah mengalami mimpi. Betapa dia berharap ini hanya mimpi. Lemak kecil tidak bisa bicara, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa saudaranya yang mengambil martabatnya dari tanah dan menyatukannya. Ketika Lin Siu melihat Little Fatih bangun, dia bergegas ke samping tempat tidur dan memeluk betis Little Fatih, berkata dengan ekspresi menangis, Yi kecil, itu semua kesalahan Siu R. Siu R dirasuki oleh hantu sesaat. Itu sebabnya saya akan melakukan hal yang berantakan ini. Aku, aku benar-benar memilikimu di hatiku selama ini, sungguh. Little Yi, ayo, mari kita menikah besok, oke. Petik 2. Lin Siu tahu bahwa satu-satunya harapannya untuk hidup saat ini adalah kontrak pernikahan. Si Ye Jingyi menyukainya selama bertahun-tahun, perasaan seperti ini tidak mungkin dihilangkan sekaligus. Ye Yuan memandang penampilan Lin Siu yang tercela dan benar-benar ingin menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tetapi dia tidak ingin mempengaruhi keputusan Little Fatih, jadi dia dengan kuat menahan dan tidak berbicara. Dalam waktu singkat ini, Little Fatih akhirnya pulih. Jadikan, dia, tutup mulut. Petik 2. Little Fatih menggunakan suara mirip nyamuk dan mengucapkan empat kata, ini, hampir melelahkan semua kekuatan di tubuhnya. Tentu saja, ini dikatakan Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan mendengus dingin, adikku memintamu untuk diam, mendengarnya. Ekspresi Lin Siu berubah dan memang tidak mengatakan untuk membuat suara lagi. Sedikit lemak terengah-engah sebelum mengumpulkan kekuatan lagi dan berkata, aku tahu bahwa kau akan membantuku, membalas dendam. Ha, aku berpikir itu, aku pasti sudah mati. Petik 2. Setiap kali Little Fatih mengucapkan sepatah kata, dia harus berhenti sebentar. Jelas, kondisinya sangat buruk. Ye Yuan berkata dengan tatapan serius, dengan saya di sekitar, bahkan jika anda ingin mati, anda tidak bisa mati juga. Saat anda baik-baik saja, mari kita ambil gelas anggur dan mengobrol riang. Petik 2. Mata Little Fatih agak suram. Jelas, dia tahu bahwa bahkan jika dia pulih, dia sudah menjadi cacat juga. Dengan Laut Surgawi yang dihancurkan, ia tidak bisa lagi berkultivasi dalam kehidupan ini. Kehidupan seperti ini, apa artinya masih ada? Lautan Surgawi yang dihancurkan adalah situasi yang sama sekali berbeda dari Laut Surgawi Ye Yuan yang rusak saat itu. Setelah Lautan Surgawi dihancurkan, bahkan jika obat dao kamu sangat hebat, itu juga tidak dapat pulih. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, lemak, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Sedikit lemak membeku sejenak, lalu segera menganggukkan kepalanya sedikit. Ye Yuan berkata dengan suara serius, bagus. Maka saudaramu akan berjanji padamu di sini hari ini, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu memulihkan Lautan Sucimu. Petik 2. Little Fatih menatap Ye Yuan dengan sedikit terkejut, jelas agak meragukan kalimat ini. Bukan hanya dia, sedikit rasa jijik melintas di mata Lin Siu di samping, merasa bahwa sesumber milik Ye Yuan ini terlalu besar. Lautan surgawi sudah hancur, bagaimana mungkin bisa diperbaiki? Selain itu, apakah Ye Yuan bisa bertahan melewati hari ini masih belum diketahui. Dia membunuh begitu banyak orang keluarga Kin, bagaimana mungkin keluarga Kin mungkin mengambil hal-hal berbaring? Aku percaya kamu, lemak kecil masih berkata dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Ye Yuan menghiburnya, tidak berharap dia tidak pernah pulih setelah kemunduran dari sini. Meskipun jenis penghiburan ini tampak agak lemah, itu sangat menghangatkan hati. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, pelacur ini, bagaimana menghadapinya? Little Fatih menatap wajah Lin Siu dan berkata sambil sedikit menghela nafas, aku tidak ingin melihatnya lagi. Seluruh tubuh Lin Siu gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Dengan kalimat Little Fatih ini, dia tahu bahwa hidupnya tetap terjaga. Meskipun sekarang dia cacat, lebih baik hidup daripada mati. Ye Yuan menghela nafas sedikit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa lemak kecil ini masih agak terlalu baik. Perasaan bertahun-tahun tidak mudah dilepaskan pada akhirnya. Pergilah, tersesat. Ye Yuan berkata dengan suara berat. Ya, 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 aku. Aku akan segera tersesat. Lin Siu merangkak dan bergegas, keluar dari pintu kamar. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, tubuhmu masih sangat lemah sekarang, istirahatlah. Petik 2. Little Fatih mengangguk sedikit. Dia memang sudah sangat lelah. Ye Yuan menurunkannya. Dia tertidur sangat cepat. Lin Siu keluar dari menara harta karun miriat, mengabaikan cedera di tubuhnya dan berlari dengan liar. Dia ingin meninggalkan tempat sialan ini sesegera mungkin. Di depan, briget keluarga Qin sudah tiba. Lin Siu tertawa gembira dan berkata, Hahaha, Ye Yuan, aku mengerti jika kamu tidak akan mati hari ini. Tepat pada saat ini, suara sedingin Esther dengar di belakangnya. Apakah aku mati atau tidak, kau tidak perlu khawatir. Tapi kamu pasti sudah mati. Petik 2. Uh war. Lin Siu belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah, meninggal bersama angin. Bab 1456 Keluarga Qin, Kekuatan Sejati. Ye Yuan, kamu berani melakukan pembunuhan di jalanan. Bagaimana Anda memohon? Petik 2. Dari kejauhan, terdengar raungan Qin Tianan. Lalu dia menerkam seperti anjing gila. Aura asal dewa-dewa yang kuat membuat seluruh jalan panjang riak dengan energi spiritual. Dia melihat bahwa Ye Yuan sendirian dan ingin membunuh Ye Yuan dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak ada waktu untuk menutupi telinga. Dengan cara ini, itu tidak akan ada hubungannya dengan menara harta karun miriat lagi. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya naik dari tanah. Qin Tianan seperti harimau lapar menerkam mangsanya tetapi tidak terjawab. Ye Yuan mengetahui penerbangan manuver pedang sudah didirikan di posisi yang tak terkalahkan. Ini wumeng ibu kota, orang-orang yang mampu menyentuhnya juga hanya sedikit. Ye Yuan berdiri di langit dengan bangga dan berkata dengan jijik, Qin Tianan, itu keluarga Qin Anda yang melanggar aturan permainan pertama. Ye ini mengambil bagian dalam percobaan peleburan seratus kota, keluarga Qin Anda mengatur pembangkit tenaga rilem dewa asal untuk memimpin tim. Gagal membunuh, itu menjadi pembunuhan. Waktu itu, kamu ini menoleransi itu. Tapi kali ini, aku keluar untuk berlatih dan marah, kamu semua melanggar peraturan akademi lagi, mengirim kintian untuk memburuku dan bahkan memaafkan murid-murid keluarga Qin untuk melukai saudaraku dengan serius, membuatnya menjadi cacat. Petik 2 Suara Ye Yuan mirip dengan bel besar. Orang-orang dari beberapa jalan jauh semua mendengarnya, segera menyebabkan kegemparan. Keluarga Qin juga terlalu banyak, menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah. Untuk benar-benar menggunakan cara tercelah seperti itu untuk berurusan dengan seorang siswa muda. Petik 2 Ye Yuan telah memberikan kontribusi besar dalam percobaan peleburan kota seratus dan bahkan memenangkan pil surgawi bintang empat untuk tuan kota, yang mulia. Mereka semua benar-benar berurusan dengan Ye Yuan dengan cara ini. Petik 2 Sai, keluarga Qin menutupi langit dengan satu tangan, City Lord juga tidak ikut campur. Ini benar-benar membuat orang kecewa secara maksimal. Petik 2 Keluarga Qin telah terbiasa menjadi sombong beberapa tahun ini. Sudah banyak orang yang merasa tidak senang dengan mereka sejak lama. Pernyataan Ye Yuan segera membangkitkan kemarahan publik. Cukup banyak orang yang menggerakkan perilaku keluarga Qin. Namun, fokus Qin Tianan tidak pada ini sama sekali. Tatapannya terpaku pada Ye Yuan saat dia berkata dengan suara serius, kamu benar-benar melihat Tian Er. Bagaimana keadaannya sekarang? Petik 2 Ye Yuan mencibir dan berkata, Bagaimana? Sejak saya kembali, mungkinkah Anda masih belum menyadarinya? Petik 2 Mustahil Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh Tian Er? Qin Tianan meraum. Dia selalu menyimpan harapan di dalam hatinya, berpikir bahwa Qin Tian hanya tertunda oleh sesuatu. Sekarang, secara pribadi mengatakan itu dari mulut Ye Yuan, dia masih tidak berani mempercayainya, berpikir bahwa Ye Yuan sengaja memicu dia. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Kalau begitu menurutmu, bisakah aku membunuh Lin Xi'u dan Qin Zheng mereka semua? Faktanya, mereka semua mati. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Tianan berubah pucat, jejak harapan terakhir juga benar-benar terputus oleh Ye Yuan. Qin Tian benar-benar mati. Ya dewa, bagaimana bisa Ye Yuan mencapainya? Petik 2 Mendengar bahwa Qin Tian sudah lama menekan wilayahnya. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam dewa asal kapan saja. Ye Yuan ini benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2 Meskipun Lin Xi'u dikenal sebagai nomor dua akademi, dia pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kekuatan Qin Tian. Ini menyenangkan sekarang. Tiga junior terkuat keluarga Qin semuanya dibantai bersih oleh Ye Yuan. Petik 2 Qin Tian telah terkenal di ibu kota Wu Meng selama beberapa ratus tahun. Dia dianggap sebagai jenius muda dengan harapan terbesar untuk menerobos ke alam dewa surgawi dalam seratus ribu tahun. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Tapi jenius tak tertandingi ini masih jatuh di tangan Ye Yuan. Tangan seniman bela diri heaven glimpse tahap awal. Hasil ini hanya membuat semua orang tidak bisa membayangkannya. Tapi 10 tahun telah berlalu, agar Ye Yuan bisa berdiri di sini, ini sudah menunjukkan banyak masalah. Qin Tian kemungkinan besar benar-benar binasa. Anak sombong, berani naik di atas kepala keluarga Qin saya. Mati. Tepat pada saat ini, aura kuat tiada taraf naik ke langit dari kerumunan. Kekuatan hukum yang menakutkan langsung mengunci Ye Yuan. Perubahan ini membuat Ye Yuan benar-benar lengah. Ingin menghindar sudah terlambat. Di antara kerumunan keluarga Qin sebenarnya menyembunyikan pembangkit tenaga listrik yang bisa terbang. Tanpa ragu, orang tua ini adalah leluhur tua keluarga Qin. Setengah langkah alam dewa surgawi, terlalu kuat. Ye Yuan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan kembali di depan setengah dewa rilem dewa. Uh war. Nenek moyang keluarga Qin belum tiba dan darah Ye Yuan sudah menyembur liar di bawah tekanan kekuatan hukum. Ye Yuan saat ini memiliki luka yang menumpuk di atas luka, benar-benar kuat untuk menahan lagi. Tapi saat itu, aura kuat lain muncul dari miriat treasure tower. Ledakan. Dua kekuatan hukum yang mengerikan bertabrakan di udara, menggerakkan angin yang kuat. Ye Yuan di udara secara langsung dikirim terbang oleh udara ini, menabrak atap miriat treasure tower. Qin Zhao Yun, Anda membunuh orang di pintu masuk miriat treasure tower saya, apakah Anda masih menghormati saya, penguasa menara miriat treasure tower ini? Hantian berdiri dengan tangan di belakang, menghadap Qin Zhao Yun dari jauh, auranya tidak sedikitpun lemah. Wajah Qin Zhao Yun jatuh dan dia berkata dengan mendengus dingin, Hantian, kamu berani menentang keluarga Qin saya demi bocah ini. Hantian melirik Ye Yuan dan menghela nafas dalam hati. Bocah ini benar-benar terlalu mampu menyebabkan masalah. Dengan ini, itu benar-benar menyodok lubang di langit ibu kota Wumeng. Hantian tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya agak gugup. Dia telah mengamati situasi di luar selama ini tetapi selalu bertentangan di dalam hatinya. Sepanjang jalan sampai Qin Zhao Yun mengamuk untuk membunuh, dia tidak mengambil keputusan juga. Tapi tanpa ragu, nilai Ye Yuan terlalu besar. Qi Fang melaporkan kepadanya bahwa Ye Yuan menggunakan pil obat yang tidak diketahui dan benar-benar membawa Little Fatih hidup kembali secara ajaib. Apa yang ditunjukkan ini? Formula pil baru di tangan Ye Yuan mungkin jauh dari hanya satu atau dua. Meskipun dia masih ragu-ragu dalam hatinya, Hantian tidak mengungkapkan apapun di permukaan, dan berkata dengan dingin, Ye Yuan adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower saya. Apakah Anda bertanya kepada saya tentang menyentuhnya? Petik 2 Wajah Qin Zhao Yun menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, bocah ini membunuh Tian R, Zheng R, dan Pei R, dan tidak bisa lagi hidup di bawah langit yang sama dengan keluarga Qin saya. Saya tidak peduli apa dia alkemis tamu. Jika kamu berani melindunginya hari ini, orang tua ini mungkin akan membunuh. Petik 2 Jelas, Qin Zhao Yun juga benar-benar mengamuk ketika mendengar berita tentang Qin Tian terbunuh. Ketika Hantian mendengar ini, dia hanya berkata dengan dingin, dengan hanya orang-orang seperti Anda. Kekuatannya kurang lebih sama dengan Qin Zhao Yun, tidak ada yang bisa melakukan yang lain. Di mana pembicaraan tentang pembunuhan? Siapa yang tahu bahwa Qin Zhao Yun hanya mendengus dingin dan berkata, Hantian, Anda juga meremehkan kekuatan keluarga Qin saya terlalu banyak. Ekspresi Hantian berubah. Tentara yang tak terhitung jumlahnya membanjiri jalan-jalan, menyegel seluruh jalan. Orang-orang ini justru penjaga City Lord Manor. Aura yang kuat mendekat dari jauh. Kedatangan mengenakan baju besi hitam, tampak sangat menakjubkan. Tower Lord Han, Myriad Racer Tower dan Wumeng Capital City selalu saling menguntungkan dan menang-menang selama bertahun-tahun. Mengapa ada kebutuhan untuk membuatnya begitu tidak menyenangkan bagi seorang junior? Petik 2 Yang berbicara justru adalah komandan penjaga kota, Zhao Yi. Zhao Yi ini juga ahli setengah langkah dewa yang maha kuasa. Dengan ini, Hantian segera merasakan tekanan luar biasa. Tapi, itu belum berakhir. Aura kuat lain naik ke langit, akhirnya berhenti di samping Qin Zhao Yun, menghadap Hantian dari jauh. Setengah langkah ahli surgawi yang luar biasa. Hanya saja ekspresinya rumit di wajah orang ini. Tatapannya memandang ke arah Ye Yuan, dengan ekspresi kasihan. Orang ini tidak lain adalah kepala akademi, Wen Yi Yang. Bab 1457 memutuskan semua hubungan. Tower Lord Han, kali ini, Ye Yuan telah benar-benar pergi ke laut. Orang tua ini, desah. Petik 2 Wen Yi Yang menghela nafas panjang, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan membunuh lima jenius akademi hebat, dia terdiam lama. Jujur saja, siswa seperti itu memiliki terlalu banyak potensi. Tetapi di dunia ini, tidak pernah sesederhana seperti terlihat di permukaan. Jika Wen Yi Yang tidak maju, sangat sulit untuk menyelesaikan berbagai kekuatan. Terutama tekanan keluarga Qin yang terlalu besar. Tiga pembangkit tenaga setengah-setengah Dewa Surgawi maju ke depan pada saat yang sama, bahkan Hantian merasakan peningkatan tajam dalam tekanan juga. Hantian tahu bahwa masalah yang disebabkan Ye Yuan hari ini sangat besar, tapi dia juga tidak berpikir bahwa masalah itu diaduk begitu besar. Empat kekuatan besar setengah langkah Dewa Surgawi yang berhadapan, peristiwa besar ini sudah tidak terjadi selama tidak tahu berapa tahun. Qin Zhao Yun menatap Hantian dengan penuh perhatian dengan mata panas dan berkata dengan dingin, bocah ini memandang sesama muridnya sebagai tidak penting. Bahkan jika dia adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower, dia sudah membuat kemarahan publik. Hari ini, dia harus mati. Jika Myriad Treasure Tower Anda berani melindunginya, mungkin akan sulit untuk bertahan hidup di ibu kota Wu Meng mulai sekarang. Petik 2 Zhao Yi Yang tidak berbicara selama ini juga berkata dengan tenang, Ye Yuan tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah, ini menantang prestise City Lord Manor. Jika komandan ini tidak mengambil tindakan, di mana prestise kota Tuan Manor. Petik 2 Ekspresi Hantian sangat buruk. Dia sudah dipaksa ke tepi tebing, mengendarai harimau dan merasa sulit untuk turun. Ye Yuan menelan pil obat, dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya. Perlahan bangkit, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras ketika dia berkata, betapa denda membunuh orang yang tidak bersalah. Denda yang melukai sesama muridnya. Ketika Little Fatih membuat laut surgawinya dilumpuhkan oleh mereka berlima, tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi, di mana anda semua. Ketika Qin Tian melanggar aturan akademi dan membuntutiku untuk membunuhku, di mana kalian. Ketika Qin Yuan long mengabaikan identitasnya selama percobaan peleburan kota seratus dan menyergapku, seorang murid groto mendalam, di mana kalian semua. He, aku mengalahkan semua pahlawan di percobaan peleburan kota seratus, memenangkan pil surgawi bintang empat untuk penguasa kota. Yang dipertukarkan adalah anda membuat konsesi untuk menghindari masalah. He, akademi semacam ini, tidak masalah apakah saya masuk atau tidak. Hari ini, aku, Ye Yuan, memutuskan semua hubungan dengan Akademi Wumeng. Petik 2 Ye Yuan berdiri dengan bangga, menghadapi tiga pusat kekuatan besar Dewa Surgawi tanpa henti tanpa rasa takut sedikitpun. City Lord Manor dan Wumeng Akademi yang maju pada saat yang sama sudah cukup untuk mewakili sikap tuan kota Wumeng. Penampilan Zhaoyi dan Wenyi yang juga membuat jejak belenggu Ye Yuan ke Akademi Wumeng menghilang seperti awan dan kabut juga. Dalam semua keadilan, kontribusi Ye Yuan untuk Akademi Wumeng jauh melebihi tuntutannya. Dia tidak berhutang apapun pada Akademi Wumeng. Sebaliknya, cara Wumeng Akademi dalam melakukan sesuatu membuatnya sangat kecewa. Ternyata keluarga Qin benar-benar terlalu berlebihan untuk Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan sangat marah dan ingin membunuh sesama muridnya. Ternyata itu untuk membalas dendam untuk saudaranya. Petik 2 Qin Yuanlong adalah ahli besar Dewa Asal. Untuk benar-benar menyergap groto mendalam Rilem Junior, itu benar-benar tidak tahu malu. Petik 2 Masalahnya sebelumnya, Ye Yuan menanggungnya. Kali ini, dia mengamuk dan membunuh orang adalah untuk membalas dendam kepada saudaranya. Ye Yuan baik dan adil. Petik 2 Benar-benar tidak bisa mengerti, Ye Yuan memiliki bakat yang menakutkan, mengapa tuan kota begitu bias terhadap keluarga Qin. Tidak heran keluarga Qin telah bertindak lebih dan lebih dengan cara yang kejam beberapa tahun ini. Ternyata City Lord mendukung mereka. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membangkitkan simpati banyak orang. Keluarga Qin dan penguasa kota Manor seperti itu, ini jelas memaksa orang untuk alternatif drastis. Bagi Ye Yuan untuk bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat tidak mudah. Qin Zhao Yun melihat bahwa situasinya tidak benar dan berkata dengan mendengus dingin, lidah pisau cukur yang berbicara dengan jelas. Anda jelas mengandalkan bahwa Anda memberikan kontribusi, sehingga Anda menganggap semua orang di bawah pemberitahuan Anda, merugikan sesama murid Anda. Sekarang, Anda benar-benar berani menggunakan cara menyesatkan. Hantian, pria tua ini hanya bertanya padamu, minggir atau tidak. Petik 2 Hantian baru saja akan berbicara ketika Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, masalah hari ini, kamu akan memikulnya sendirian. Senior Han, terima kasih banyak atas perawatannya selama beberapa tahun ini. Jika kamu ini beruntung bisa pergi hari ini, aku pasti akan membayar dengan murah hati di masa depan. Xie Jingyi dan Nona Wanru akan dipercayakan kepada Senior Han. Petik 2 Hantian membuka mulutnya dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika dia berjuang sampai akhir dengan tiga orang ini, dia juga tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan. Tiga kekuatan besar setengah-setengah dewa surgawi bukanlah apa yang bisa dia lawan sendiri. Qin Zhao Yun tersenyum dingin dan berkata, beruntung bisa pergi. Sekilas surga tahap awal sangat berani untuk berbicara. Hari ini, jika kamu tidak mati, aku, Qin ini, tidak akan pernah bertemu siapapun lagi. Petik 2 Ye Yuan memandang Qin Zhao Yun dan berkata dengan mencibir, Kentu tua, wajahmu tidak bisa bertemu orang lama. Tapi anda yakin, kamu ini akan membuat keluarga Qin anda benar-benar menghilang suatu hari. Petik 2 Qin Zhao Yun tertawa dari amarah yang ekstrim dan berkata, tanpa malu-malu membual anak nakal. Orang tua ini ingin melihat hari ini bagaimana anda akan membuat keluarga Qin menghilang. Petik 2 Pada saat ini, Wen Yi yang menghela nafas sedikit dan berkata dengan ekspresi rumit, Ye Yuan, bakatmu sangat mencengangkan, mengapa ada kebutuhan untuk meremehkan dirimu sendiri. Menyerah tanpa perlawanan, orang tua ini akan membantu anda memohon keringanan hukuman bagi tuan kota. Dia pasti akan memberi anda jalan keluar. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, apakah kepala akademi benar-benar menganggap Ye ini sebagai anak berusia 3 tahun. Meskipun Ye ini belum pernah bertemu dengan tuan kota Wu Meng itu, dia dan keluarga Qin jelas bertindak kolusi. Jika saya benar-benar menyerah, dapatkah anda melindungi saya? Petik 2 Wen Yi yang membuka mulutnya dan benar-benar terdiam. Sebenarnya, dia juga tidak tahu apa hubungan antara tuan kota dan keluarga Qin. Tetapi berbagai tanda memang menunjukkan bahwa penguasa kota dan keluarga Qin sangat terkait. Sebenarnya, dia maju kali ini juga City Lord secara pribadi mengiriminya kata-kata, membuatnya membujuk Ye Yuan kembali. Hanya saja Ye Yuan jelas tidak begitu mudah untuk menipu. Dia sudah lama melihat melalui tanda-tanda di balik ini. Heh, berbicara lagi tidak berguna. Tua, jika anda memiliki kemampuan, datang dan coba kejar saya hari ini. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dingin pada Qin Zhao Yun, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Sangat cepat. Semua orang belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi ketika Ye Yuan sudah berubah menjadi titik hitam kecil, menghilang ke cakrawala. Kecepatan penerbangan manuver pedang ini sebenarnya lebih dari beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Qin Zhao Yun berubah, esensi surgawi mendesak dengan hirup pikuk, mengejar ke arah Ye Yuan menghilang. Wajah Zhao Yi dan Wen Yi yang juga mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak menyangka bahwa kecepatan Ye Yuan sebenarnya sangat cepat. Sosok Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, seperti komet di langit, seribu mil dalam sekejap. Sialan, bagaimana pedang anak nakal ini bisa bermanuver dengan kecepatan begitu cepat? Qin Zhao Yun berkata dengan putus asa. Ekspresi Zhao Yi jelek juga dan dia berkata dengan suara serius, tidak mungkin, kalau terus begini, kita akan kehilangan dia. Wen Yi yang tidak berbicara, dia merasa jantungnya meneteskan darah. Seorang jenius seperti Ye Yuan awalnya harus menjadi pukulan paling mulia dalam karirnya, kepala akademi. Tetapi tidak menyangka bahwa itu menjadi hasil semacam ini. Hahaha, anjing tua, sepertinya kamu benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu orang lain di masa depan. Harus ingat apa yang kamu katakan. Petik 2. Suara Ye Yuan perlahan ditransmisikan dari depan. Dia benar-benar tidak menghormati mereka. Tiga kekuatan besar surgawi setengah langkah besar. Meskipun pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi mampu terbang, itu jelas bukan keahlian mereka. Sebagai perbandingan, setelah Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, itu adalah pertama kalinya dia menyebarkan penerbangan manuver pedang dengan kekuatan penuh. Beberapa dubler setengah matang tidak bisa menyusul sama sekali. Tetapi tepat pada saat ini, ekspresi Ye Yuan berubah. Aura mengerikan turun dari langit. Dalam sekejap, Ye Yuan tampaknya telah jatuh ke dalam rawa, tidak dapat melepaskan dirinya. Bab 1458 Kekuatan Dunia Seluruh langit tampak terdistorsi. Ye Yuan merasa ada kekuatan besar di depan. Seluruh orangnya sepertinya terjebak dalam awan kapas, tidak dapat membebaskan diri bagaimanapun caranya. Itu kekuatan dunia, Tuan Kota Wumeng itu datang sendiri. Suara dasles terdengar di benak Ye Yuan. Hati Ye Yuan tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Apa yang paling dia khawatirkan adalah Tuan Kota Wumeng ini. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa Tuan Kota Wumeng ini meremehkan hal-hal seperti itu. Sepertinya dia benar-benar salah perhitungan kali ini. Hubungan Tuan Kota Wumeng ini dengan keluarga Kin bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dan hanya menyerah. Pada saat ini, trio Kin Zhaoyun akhirnya menyusul. Melihat situasinya, Kin Zhaoyun tertawa dan berkata, Berat, apakah kamu tidak pandai berlari? Lari agar aku bisa melihat. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan jijik, Makan muka penuh debu mengikuti di belakang Tuan Kecilmu. Masih berani omong kosong. Kulitmu sangat tebal. Petik 2 Wajah Kin Zhaoyun jatuh dan dia berkata dengan sengit, Berat, kau mencari mati. Kin Zhaoyun tidak mengatakan sepatah kata pun, Langsung menamparkan telapak tangan pada Ye Yuan. Ledakan. Kekuatan serangan yang kuat tampaknya telah mengenai bola spons. Ye Yuan terjerat oleh kekuatan dunia dan tidak bisa menghindarinya sama sekali, Dengan paksa menerima telapak tangan ini. Uh huar. Ye Yuan memuntahkan darah segar dengan liar dari mulutnya, Tubuhnya melayang turun ke tanah seperti layang-layang dengan tali yang putus. Namun kekuatan dunia masih melilitnya, Membuatnya melayang di udara dan tidak mendarat. Jika bukan karena kekuatan dunia menahan sebagian besar kekuatan, Ye Yuan sudah pasti sudah mati tidak? Heh, bocah, bukankah kamu sangat arogan sekarang? Bersikap arogan lagi untuk saya lihat. Petik 2 Langkah Kin Zhaoyun berhasil, Dia segera merasa terbebaskan secara tidak biasa. Anjing tua, Anda ingat untuk saya? Semua ini hari ini, Tuan muda ini akan mengembalikannya seratus kali lipat di masa depan. Ye Yuan memelototi dan berkata melalui gigi kertakan. He he, apa kamu, bocah, masih bermimpi? Bahkan Lord Qin Xiao telah mengambil tindakan. Anda masih berpikir Anda memiliki masa depan. Qin Zhaoyun berkata dengan ekspresi puas diri. Saat kata-kata Qin Zhaoyun keluar, Bukan hanya Ye Yuan, Ekspresi Zhao Yi dan Wen Yi yang berubah. Tuan kota sebenarnya bermarga Qin. Dengan cara ini, semuanya bisa dijelaskan. Tidak heran beberapa tahun ini, keluarga Qin memanggil angin dan memerintahkan hujan di kota Wumeng, menekan keluarga besar lainnya, mengalahkan yang lain. Tidak heran para murid keluarga Qin begitu sombong, tetapi City Lord Manor menutup mata untuk itu. Semuanya berasal dari nama keluarga penguasa kota. Zhaoyun, kamu terlalu banyak bicara. Suara sedingin Esther dengar, seorang pria parubaya yang perkasa berjalan keluar dari kehampaan. Tatapan Ye Yuan berubah niat. Pria parubaya ini adalah pria parubaya yang ia lihat saat ujian masuk. Melihat Qin Xiao, ekspresi Qin Zhaoyun tanpa sadar berubah dan dia berkata sambil membungkuh, Ya, tuan kota, yang mulia. Zhaoyun tahu kesalahannya. Petik 2 Qin Xiao mendengus persetujuannya dan berkata dengan dingin, tuan kota ini adalah putra angkat keluarga Qin dan bukan anggota klan keluarga Qin. Setelah Anda semua mendengarnya hari ini, Anda tidak diizinkan untuk menyebutkannya kepada orang lain lagi. Petik 2 Merasakan tatapan mendalam Qin Xiao, Wen Yi Yang dan Zhaoyi keduanya terkejut dan buru-buru membungkuh dan berkata, Ya, tuan kota, yang mulia. Di Wumeng Capital City, Qin Xiao hampir tidak menunjukkan wajah di depan orang-orang. Tidak ada yang tahu nama keluarganya sebelumnya. Hal ini, mungkin bahkan Qin Tianan tidak tahu. Hanya Qin Zhaoyun, jenis keberadaan top keluarga Qin ini, yang tahu identitas asli Qin Xiao. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, Qin Xiao menerima kebaikan besar keluarga Qin, itulah yang dia dapatkan saat ini. Itu sudah terlalu lama berlalu, tidak ada yang mengingatnya lagi. Qin Xiao perlahan berbalik, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Ye Yuan, bakatmu luar biasa, prestasi masa depanmu pasti akan melampaui penguasa kota ini di masa depan. Sayang sekali, Anda seharusnya tidak menjadi musuh dengan keluarga Qin. Petik 2 Ye Yuan memelototikin Xiao dan tidak memiliki rasa takut sedikitpun terhadap pembangkit tenaga Realm Divine Lord saat dia meludah dan berkata, Pooh! Anda tidak bisa mengatakan yang benar dan yang salah, memaafkan keluarga Qin untuk terlibat dalam pelanggaran hukum. Anda tidak layak menjadi penguasa kota. Jika aku tahu ini akan terjadi, Tuan Muda ini seharusnya membelah pil surgawi 4 bintang saat itu dengan pedang, untuk menghindari memberi makan seekor anjing. Petik 2 Hiss Wen Yi Yang dan Zhao Yi keduanya terkejut mendengarnya. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti ini ke pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi. Bocah ini benar-benar tanpa hukum dan tidak terkendali. Sebaliknya, Qin Zhao Yun mencibir dingin di dalam hatinya. Memarahi, semakin keras Anda memarahi, semakin cepat Anda mati. Namun, pengendalian diri Qin Xiao jauh lebih baik daripada yang Ye Yuan bayangkan. Dia hanya berkata dengan dingin, Keluarga Qin baik padaku, apa yang salah dengan penguasa kota ini? Setelah kembali dari percobaan peleburan Hundred Cities, penguasa kota ini sudah mengisyaratkan kepada Anda untuk tidak menjadi musuh keluarga Qin, tetapi Anda kebal terhadap alasan dan saran. Anda tidak hanya tetap tidak sabar, Anda benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petik 2 Ye Yuan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Tetap tidak sabar. Hahaha, benar-benar membuat kakekmu mati karena tawa. Siapa kau? Hingga berani membuat kakek bertobat. Petik 2 Tiga orang di belakang gemetaran dengan sepatu bot mereka mendengarkan. Ye Yuan ini benar-benar terlalu liar. Itu adalah pembangkit tenaga dewa alam surgawi, keberadaan seperti dewa. Jangan melihat bagaimana mereka bertiga setengah-setengah Realm Divine Lord, di depan Realm Divine Lord, itu sama sekali tidak cukup untuk melihat. Pembangkit tenaga dewa alam surgawi membuka dunia kecil dan memiliki augmentasi kekuatan dunia. Itu benar-benar bukan apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang dari tiga alam dao. Semakin dekat adalah ke alam dewa surgawi, semakin kagum mereka terhadap dunia ini. Orang-orang dapat mencapai langkah ini, tidak ada yang tidak jenius tiada taraf. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak menempatkan Qin Xiao di matanya. Qin Xiao melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dunia ini pada awalnya adalah penguasa tertinggi yang kuat. Saya mengontrol wilayah dunia, mengambil alih ibu kota. Saya meminta Anda untuk bertobat, Anda harus bertobat. Hasil dari tidak bertobat adalah kematian. Petik 2 Selesai berbicara, Qin Xiao ringan mengetuk jari. Aura yang menakutkan langsung mengental. Trio Qin Zhao Yun semua memiliki penampilan serius ketika mereka melihat ini. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik realm di Fine Lord. Sekarang saatnya. Tatapan Ye Yuan berubah niat, sosoknya tiba-tiba meledak, bergegas keluar seperti anak panah yang telah meninggalkan tali. Trio Qin Zhao Yun telah mengejutkan penampilan. Tatapan Qin Xiao berubah niat juga. Ye Yuan benar-benar menembus kekuatannya di dunia. Seorang bocah surga glimst tahap awal benar-benar menerobos kekuatan lokomotif di Fine Lord Realm di dunia. Ini, ini hanya hal yang tidak terpikirkan. Masalah ini bahkan lebih mencengangkan daripada Ye Yuan membunuh lima jenius besar. Ye Yuan mendesak esensi surgawi kebatas, melarikan diri dengan putus asa. Mengundurkan diri dari kematian tidak pernah menjadi gayanya, gaya Ye Yuan. Selama ada sedikit harapan, dia akan berusaha seratus persen. Apa yang disebut kekuatan dunia hanyalah tipe aplikasi dari Heavenly Dao. Tampaknya mendalam dan tak terduga, tapi Ye Yuan memiliki gunung Heaven Span kecil. Dia berteriak pelecehan dengan Qin Xiao dan sisanya di permukaan. Sebenarnya, dia diam-diam berkomunikasi dengan gunung Heaven Span kecil sepanjang waktu. Dia bisa meniru Heavenly Dao dunia langit kaki, dia secara alami bisa menghancurkan kekuatan dunia Qin Xiao. Setelah disambar petir, ujung mulut Qin Xiao tersenyum dingin dan dia berkata, agak menarik, tapi... tidak ada gunanya. Sambil berbicara, Qin Xiao mengambil langkah, langsung bergerak seribu mil. Kecepatan Ye Yuan sudah cepat ke ekstrim tetapi langsung dilampaui oleh Qin Xiao. Aku sangat ingin melihat rahasia apa yang kamu miliki tentang dirimu. Qin Xiao tersenyum sambil menunjuk satu jari. Ye Yuan merasa bahwa seluruh dunia sedang menghancurkannya. Swosh! Tatapan Qin Xiao berubah niat. Ye Yuan benar-benar menghilang di depan matanya. Bab 1459 menabur menyebabkan efek, menabur karma meminta Frui. Kekuatan besar dunia tiba-tiba meledak, bertabrakan bersama dengan kekuatan dunia Qin Xiao. Ledakan. Gelombang yang menakutkan beriak, langsung mengirim Trio Qin Xiao Yun terbang keluar. Ketiga orang itu benar-benar terluka parah karena tertangkap basah. Untungnya, mereka cukup jauh. Kalau tidak, gempa susulan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Pertikaian antara pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord sangat kuat. Tatapan Qin Xiao berubah niat, mengungkapkan tampilan yang sangat terkejut. Qin Xiao berkata dengan terkejut, ini sebenarnya kamu. Kedatangan itu berkata dengan dingin, kalau tidak, menurutmu siapa yang akan melakukannya? Qin Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat berkata, saya tidak berharap Hantian tidak menerobos lebih dulu, tetapi Anda menerobos pertama. Itu benar-benar mengejutkan saya. Tidak heran Anda berada di pengasingan selama bertahun-tahun, itu sebenarnya untuk menyerang Rilem Divine Lord. Ketika Trio Qin Zhao Yun melihat sosok yang menghadap Qin Xiao dari jauh, keheranan dalam tatapan mereka tidak bisa lebih besar. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang ini benar-benar menerobos ke alam Dewa Surgawi. Di Wumeng Capital City, ada empat pembangkit tenaga listrik Dewa setengah-setengah besar. Semua orang semua merasa bahwa empat pembangkit tenaga setengah setan Surgawi setengah ini adalah yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam Lord Divine. Tetapi tidak ada yang bisa berharap bahwa orang ini benar-benar menerobos. Orang ini tidak lain adalah kepala alkemis Myriad Treasure Tower yang telah berada di pengasingan tertutup selama beberapa dekade, Xiao Feng. Beberapa dekade tertutup-tertutup membuat semua orang hampir melupakan orang ini. Namun, ketika dia keluar dari pengasingan lagi, dia sebenarnya sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Trio Qin Zhao Yun menatap sosok Xiao Feng, wajah mereka penuh dengan rasa iri dan kebingungan. Mengapa orang ini Xiao Feng dan bukan mereka? Xiao Feng berkata dengan dingin, agar orang tua ini dapat menerobos ke alam Dewa Suci, itu semua berkat teman kecil Ye Yuan. Berharap bahwa Tuan Kota Yang Mulia akan memberi Ye Yuan jalan keluar karena wajah lelaki tua ini. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang, termasuk Qin Xiao, semua berubah. Xiao Feng menerobos ke alam Dewa Suci sebenarnya terkait dengan Ye Yuan. Tidak heran menara harta karun miriat melindungi Ye Yuan seperti itu. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Saat itu, Xiao Feng tampaknya secara pribadi melakukan perjalanan ke Jewel Hill City. Setelah kembali, ia langsung mengumumkan pengasingan tertutup. Mungkinkah itu? Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan sihir semacam ini, untuk benar-benar dapat membantu orang lain menerobos ke alam Dewa Suci. Trio Qin Zhao Yun bertukar pandang, semua tatapan memperlihatkan ekspresi panas. Alam Dewa Surgawi terlalu serius menggoda mereka bertiga. Mata Qin Xiao sedikit menyipit dan dia berkata dengan senyum tipis, menurut aturan Kaisar Surgawi, karena Anda sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi, Anda tidak boleh tinggal di ibu kota Wumeng saya lagi, kan? Wajah Xiao Feng tenggelam dan dia berkata, setelah masalah ini, Xiao ini secara alami akan pergi. Tapi soal Ye Yuan, pria tua ini pasti melindunginya. Petik 2. Karena Menara Harta Karun Miriat adalah kekuatan luar, mereka secara alami tidak mengizinkan keberadaan di kota yang dapat mengancam penguasa kota. Jika tidak, jika Menara Harta Karun Miriat menempatkan pusat kekuatan Dewa Surgawi di ibu kota, apakah penguasa kota memiliki suara terakhir, atau apakah Dewa Langit ini memiliki suara terakhir? Qin Xiao berkata dengan senyum di wajahnya, dengan hanya orang-orang seperti Anda, alam Dewa Suci yang baru saja menerobos, Anda ingin menjadi kurang ajar di depan penguasa kota ini. Aroma berbahaya menyebar dari tubuh Qin Xiao, membuat ekspresi Xiao Feng berubah keras. Meskipun Xiao Feng menerobos ke alam Dewa Suci, dia baru saja menerobos. Sementara Qin Xiao sudah tetap di alam Dewa Surgawi, dunia ini, tanpa tahu berapa tahun. Jika mereka benar-benar memiliki perjuangan hidup dan mati, Xiao Feng jelas bukan pasangan yang cocok. Wajah Xiao Feng jatuh dan dia berkata, selama kamu membiarkan Ye Yuan pergi, kamu bisa menyatakan syarat apapun. Qin Xiao berkata dengan dingin, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan penguasa kota ini. Hari ini, Ye Yuan ini, kamu harus menyerahkan apapun. Jika tidak, miriat treasure tower Anda mungkin dapat menutup toko di Wumeng Capital City. Petik 2 Xiao Feng melihatnya, Qin Xiao ini telah makan banyak dan menguatkan hatinya. Tidak mungkin membiarkan Ye Yuan pergi. Dia mengambil nafas dalam-dalam, pikirannya bergerak. Sosok Ye Yuan dikeluarkan. Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya, muncul di dunia heaven span sekali lagi. Dalam sekejap itu sebelumnya, Ye Yuan dibawa ke dunia kecil yang Xiao Feng buka. Penatua Broter Xiao, kamu, kamu benar-benar benar-benar menerobos. Petik 2 Ye Yuan memandang Xiao Feng dengan agak terkejut. Dia merasakan matanya langsung kabur sekarang, tiba di dunia asing, dan sama sekali tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Baru sekarang melihat Xiao Feng dia menyadari. Melihat Xiao Feng melepaskan Ye Yuan, Qin Xiao dan Qin Zhao Yun sangat senang dengan diri mereka sendiri. Sepertinya dia harus menyerahkan Ye Yuan karena tekanan. Setelah semua, membuat menara harta karun besar-besaran menutup untuk surga glimps kecil sangat tidak berharga. Xiao Feng berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum, Huhu, ini semua berkat kamu. Dulu, kalau bukan karena Anda memberikan satu atau dua pointer, orang tua ini mungkin masih tidak bisa menyentuh pintu sampai sekarang. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak-tidak, ini akumulasi tebal dari Penatua Broter Xiao. Itu hanya menambahkan bunga kesulaman. Selamat, Penatua Broter Xiao. Petik 2 Ekspresi Xiao Feng meredup dan dia berkata sambil menghela nafas, Adik laki-laki, itu adalah kakak lelaki yang tidak berguna. Bahkan jika saya menerobos ke alam dewa suci, saya tidak berdaya untuk melakukan apapun hari ini juga. Petik 2 Dua orang ini, satu bertanya dan satu menjawab, gelombang raksasa mengaduk-aduk hati Qin Xiao dan yang lainnya. Seorang bocah dewa mendalam yang agung yang memberi petunjuk pada penyelesaian puncak yang hebat, pembangkit tenaga listrik asal dewa, dan bahkan membiarkannya menerobos ke alam dewa surgawi. Jika bukan karena mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka pasti akan berpikir bahwa dunia ini gila. Bahkan Qin Zhao Yun juga tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hatinya saat ini, Anda datang dan memberikan petunjuk kepada saya. Jika dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi, dia bahkan akan bersedia untuk melepaskan permusuhan. Kecuali, di bawah keadaan seperti ini sekarang, itu sudah bukan apa yang bisa dia ambil keputusan. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, agar penatua broter Xiao dapat datang, ye ini telah menerima kebaikan ini. Petik 2 Xiao Feng mengangguk, menoleh ke Qin Xiao, dan berkata, mulai hari ini, menara harta karun miriat akan menarik diri dari Wu Meng ibu kota. Adik laki-laki Ye, Xiao ini akan mengirimmu jalan, belakang. Akan tergantung pada keberuntunganmu. Petik 2 Ye Yuan hanya merasakan buram di depan matanya dan dia terbungkus kekuatan agung dunia, terbang tidak tahu seberapa jauh. Adegan ini membuat Qin Xiao lengah. Xiao Feng, kamu. Xiao Feng berkata dengan acu tak acu, meskipun lelaki tua ini bukan pasanganmu, agar kamu ingin menyingkirkan lelaki tua ini, itu juga bukan hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, apakah Anda berani membunuh orang tua ini? Petik 2 Qin Xiao tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia benar-benar tidak berani. Dengan status Qin Xiao, menewaskan satu atau dua seniman bela diri asal dewa, Menara Harta Karun secara alami tidak akan banyak bicara. Tapi Xiao Feng sudah menjadi lokomotif Divine Lord Realm sekarang. Bagi Menara Harta Karun miriat, dia tidak lagi tidak berarti. Qin Xiao selalu memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Tapi sekarang, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Feng benar-benar sangat menentukan, langsung menarik Menara Harta Karun miriat dari Wu Meng ibu kota. Mundur dari ibu kota, kerugian miriat Tracer Tower akan terlalu besar. Anda benar-benar membuat keputusan semacam ini untuk Junior Surga Alam Sekilas, apakah Anda marah? Qin Xiao mengertakkan gigi dan berkata. Xiao Feng berkata dengan dingin, pria memiliki prinsip untuk dipatuhi dan garis pangkal. Menabur menyebabkan efek melahirkan, menabur karma menghasilkan buah. Di masa lalu, Ye Yuan membantu saya menerobos. Begitulah cara saya membalas budi hari ini. Bagaimana Anda tahu bahwa tindakan saya hari ini tidak akan memiliki waktu untuk panen di masa depan? Petik 2. Seluruh tubuh Qin Xiao gemetar, tatapannya mengungkapkan kaget. Untuk apa beberapa dari kalian masih linglung? Masih tidak mengejarku. Saya ingin melihat orang itu jika hidup, mayat jika mati. Qin Xiao meraum. Bab 1460 apakah Anda sangat senang dengan diri Anda sendiri? Di hutan belantara tanpa batas, tiga sosok saat ini bergerak maju dengan kecepatan ekstrim. Aura tiga orang ini mengesankan. Binatang buas di sekitarnya berteriak-teriak untuk memberikan tempat tidur yang luas. Bocah sialan ini, hidupnya benar-benar ulet. Dia bahkan bisa lolos seperti ini. Qin Zhao Yun menggertakkan giginya saat dia berkata. Trio Qin Zhao Yun mengejar sepanjang jalan dan akhirnya tidak bisa mendukung penerbangan yang berkepanjangan. Karena itu, mereka mendarat di tanah untuk mengejar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng benar-benar menerobos ke alam Dewa Suci. Yang lebih tak terduga, Xiao Feng sebenarnya tidak akan ragu membiarkan miriat Treasure Tower mundur dari Wu Meng Capital City untuk melindungi Ye Yuan. Sepanjang jalan, Qin Zhao Yun menginjak kakinya dalam kemarahan tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Tapi dia jelas tidak berpikir bahwa kita bisa melacak lokasinya melalui token Akademi. Tindakan Xiao Feng ditakdirkan sia-sia. Zhao Yi berkata dengan suara serius. Dengan ini, kemarahan Qin Zhao Yun berubah menjadi sukacita lagi ketika dia berkata, heh, kita bertiga setengah langkah Dewa Surgawi mengejar bocah surga sekilas surga, ini juga terlalu memalukan. Bocah ini sudah menghentikan semua kegiatan agar tidak menarik perhatian orang dan tidak berani naik pedang untuk terbang lagi. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dengan cara ini, itulah yang kita inginkan. Petik 2. Kemampuan sihir Xiao Feng tidak cukup untuk mengirim Ye Yuan keluar dari lingkup pengaruh Wu Meng Capital City. Pada saat ini, Wu Meng Ibu Kota sudah mengumumkan kepada dunia, menempatkan Ye Yuan pada umumnya dalam radius seluruh Wu Meng Ibu Kota. Jika Ye Yuan ingin melarikan diri, dia tidak bisa terbang di udara dengan cara yang mencolok. Dengan begitu, targetnya terlalu mencolok. Wen Yi Yang menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak berharap bahwa Xiao Feng sebenarnya selangkah di depan kita, menerobos ke alam Dewa Suci. Dia bahkan tidak mencapai setengah langkah rilem Divine Lord. Hanya metode apa yang digunakan Ye Yuan, untuk membuatnya menerobos untuk menjadi Dewa Surgawi. Petik 2. Satu kalimat membuat suasana hati dua orang yang lain langsung menghilang ke udara. Beberapa dari mereka telah terjebak di dunia ini selama beberapa tahun yang tidak pasti. Setengah langkah jauhnya, tetapi tampaknya sejauh dari tanah ke Cakrawala, selamanya tidak bisa menyeberang. Namun, Xiao Feng benar-benar menyusul dari belakang dan melampaui mereka yang ada di depan, langsung menerobos ke alam Dewa Suci. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Qin Xiao mengertakkan gigi dan berkata, memikirkan begitu banyak untuk apa. Ketika kita menangkap bocah itu, apakah kita masih perlu takut tidak bisa membuka mulutnya? Petik 2. Benar saja, kata-kata Qin Zhao Yun membuat mata kedua orang menyala. Apa yang dikatakan Saudara Qin benar? Tiga yayasan kami jauh lebih baik daripada Xiao Feng. Selama ada sedikit itu, kita benar-benar dapat menerobos ke alam Dewa Suci. Zhao Yi berkata dengan penuh semangat. Qin Zhao Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu masih menunggu apa? Bocah itu seharusnya tidak jauh di depan sekarang, akan memasuki jajaran Crowlight City. Setelah kami membiarkannya melarikan diri dari Crowlight City, kami harus mengeluarkan lebih banyak upaya untuk menangkapnya. Petik 2. Kedua orang itu menyuarakan persetujuan mereka, menampilkan teknik gerakan mereka dan mengejar. Crowlight City adalah kabupaten paling banyak di kota Wumeng. Jika Ye Yuan pergi dari sini, dia akan memasuki ruang pengaruh ibu kota lainnya. Meskipun ibu kota milik kota kekaisaran, mereka masing-masing mendominasi suatu wilayah, tidak ada yang saling mengganggu. Setelah Ye Yuan pergi, secara alami akan menyebabkan banyak masalah. Tiga hari kemudian, di perbatasan Crowlight City, sesosok sedang berlari dengan sangat cepat. Tiba-tiba, tiga sosok turun dari langit, menghalangi semua rute pelarian sosok itu. Qin Zhao Yun memiliki tampilan sombong saat dia berkata sambil tertawa, benar-benar memalukan. Sedikit lagi, meskipun butuh sedikit masalah, bagaimanapun juga kami menangkap Anda. Kenapa? Kamu sangat terkejut. Petik dua. Wen Yi Yang menghela nafas dan berkata, Ye Yuan, perintah penguasa sulit ditentang. Kembali bersama kami. Petik dua. Tapi tatapan Zhao Yi hangus ketika dia berkata, Berat, serahkan metode untuk menerobos ke alam dewa surgawi dan kami akan menyelamatkanmu dari kematian. Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan dikelilingi oleh tiga orang di tengah dan tidak putus asa seperti yang mereka bayangkan. Ye Yuan memandang Qin Zhao Yun dan meludah, terkejut pamanmu. Kamu bodoh. Hanya berdasarkan sedikit trikmu dan kamu juga ingin menangkap kakek Ye. Petik dua. Wajah Qin Zhao Yun berubah menjadi hitam dan baru saja akan terbang dari pegangan, tetapi melihat Ye Yuan memancing keluar token akademi, dan mulai bermain dengan itu di tangannya. Ye Yuan memandang Qin Zhao Yun dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Anjing tua, apakah Anda sangat senang dengan diri Anda sendiri di sepanjang jalan? Apakah Anda merasa bahwa kakek Anda tidak bisa lepas dari telapak tangan Anda? Hanya berdasarkan mainan ini. Petik dua. Hati Qin Zhao Yun berdebar, tiba-tiba merasa bahwa mereka bertiga tampaknya telah ditipu. Ini, ini adalah tiruan. Tatapan Zhao Yi berubah niat dan dia berkata dengan muram. Wen Yi yang menghela nafas dan berkata, kita terlalu melebih-lebihkan dia. Ye Yuan mencibir sambil menatap Qin Zhao Yun dan berkata, Anjing tua, tunggu saja. Ketika saya, Ye Yuan, kembali, itu akan menjadi hari keluarga Qin Anda dimusnahkan. Anda memberitahu Qin Xiao, memintanya untuk merawat dirinya sendiri. Kakek Ye akan datang dan menemukannya akan menyelesaikan skor segera. Petik dua. Selesai berbicara, dengan keras, Ye Yuan segera berubah menjadi bola api. Gong. Token Akademi jatuh ke tanah, mengeluarkan suara renyah. Qin Zhao Yun menggertakkan giginya sampai bergetar, geram sampai asap mengepul dari tujuh lubang. Mereka bertiga mengejar hampir sebulan. Mereka tidak berharap bahwa dia sebenarnya adalah tiruan. Bocah ini terlalu licik, Zhao Yi juga menggertakkan giginya dengan kebencian. Awalnya, dia sangat menantikan metode untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dia tidak berharap kesibukan selama sebulan, itu semua sia-sia. Di perbatasan lain dari ibu kota Wu Meng, Ye Yuan yang saat ini menyembuhkan luka-lukanya di sebuah gua tiba-tiba membuka matanya, sudut mulutnya menunjukkan senyum mengejek. Berapa banyak pasang surut yang dialami Ye Yuan sebelumnya? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini? Meskipun Akademi Wu Meng tidak pernah mengatakan sebelumnya, bagaimana mungkin Ye Yuan mungkin membawa bahaya tersembunyi semacam ini kepadanya? Segera ketika Ye Yuan dikirim, dia membagi sebagian besar esensi surgawinya, menciptakan klon pembersi Flame Lotus Sandal, membawa token Akademi dan melarikan diri sepanjang jalan. Sementara dirinya yang sebenarnya bergerak diam-diam ke arah lain. Api sudah melahirkan roh primordial, Ye Yuan tidak mampu membawanya melewati badai spasial. Tapi Klinsing Sandal Flame Lotus adalah klon yang disuling Ye Yuan. Dia membawanya. Melalui hampir 100 tahun ini, Klinsing Sandal Flame Lotus sudah berevolusi ke peringkat surgawi juga. Itu hanya dibandingkan dengan tingkat kemajuan Ye Yuan, itu jauh lebih lambat. Sepanjang jalan, Ye Yuan berhati-hati, tidak mengungkapkan jejaknya, akhirnya mengintai keperbatasan. Serangkaian pertempuran hebat sebulan yang lalu, luka Ye Yuan sudah sangat parah. Ditambah satu bulan melarikan diri ini, Ye Yuan menumpuk lebih banyak cedera di atas cedera. Baru-baru ini dia menemukan gua tersembunyi dan pergi ke retret untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, aku bahkan berpikir bahwa aku sudah mati pasti kali ini. Saya tidak berharap bahwa pada titik terakhir, Penatua Brotersiaw benar-benar menerobos ke alam dewa surgawi, menyelamatkan saya. Petik 2 Pada saat ini, sosok Dasles muncul dan berkata, sebenarnya, andalah yang menyelamatkan diri anda. Andalah yang membantunya menerobos Rilem Divine Lord, bahwa ia memiliki kemampuan untuk datang dan menyelamatkan anda. Mungkin, ini adalah lingkaran sebab dan akibat. Petik 2 Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saat itu, aku hanya merasa bahwa aku rukun dengannya. Saya tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan panen yang tidak terduga ini. Huh, Nona Wanru mungkin akan kecewa. Juga, ada Little Fatih. Saya harap dia bisa menenangkan diri. Senior, Ibu kota Wumeng ini sudah tidak memiliki tempat bagi saya untuk berlindung. Kemana aku harus pergi? Dasles berkata, kamu tidak bisa tinggal di dalam batas kota kerajaan Surgawi Elang. Dengan kekuatan alam dewa Surgawi, begitu Kin Xiao tahu keberadaanmu, membunuhmu hanya masalah mengangkat tangan. Ini adalah tempat yang menyusahkan, lebih baik pergi sejauh mungkin. Petik 2 Terima kasih. Terima kasih telah menonton